Halo Pak Suleiman Halo abangku Kenalan dulu lah Nama saya Suleiman Sulang Aslinya orang NTT Indonesia NTT mana tempatnya nih? Alor? Tempat saya di Lembata, kampungnya di Kedang Dan itu juga masuk bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia Kita harus bangga Oke, sekarang domisi ini dimana? Saya tinggal di Kota Malang Per Agustus kemarin Hampir 19 tahun di Kota Malang Dan saat ini profesi saya sebagai aktivis lingkungan nasional Bahkan internasional Bangga ya? Profesi lain guru ya? Saya seorang pendidik di salah satu SMK negeri di Kota Malang SMK negeri 6 Malang Dan saya salah satu inisiator SPP berbar sampah Dan fasilitator generasi sadar iklim Kota Malang Ya oke, sekarang kita mengerucut ke isu persampahan ya Pak Suleiman Bapak kan fokus atau concern ke masalah bank sampah di sekolah ya khususnya sekolah kan ya Ya sekolah Bisa ceritakan gak sebenarnya bank sampah dengan base di sekolah itu seperti apa? Oke, sebenarnya isu persampahan itu menurut saya itu bukan sesuatu yang sensitif Karena menurut masyarakat awam sampah itu hal yang biasa Hal yang biasa, kenapa? Karena dari hulu ke hilir sampai seluruh masyarakat Indonesia itu Kalau kita bicara sampah itu bagi mereka itu biasa Kayak semacam sudah budaya, macam-macam ceritanya Tetapi kalau kita pelajari secara detail tentang isu persampahan Itu menjadi salah satu faktor penyebab dampak perubahan iklim Itu yang kenapa saya selalu dengung-dengungkan di beberapa televisi nasional Di opini-opini saya itu Kenapa pengaruh perubahan iklim itu sangat besar sekali terhadap generasi-generasi kita hari ini dan mendatang Sehingga kita salah satu caranya adalah bermitigasi terhadap perubahan iklim Salah satunya adalah mengelola sampah dengan bijak Seperti itu Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mitigasi soal edukasi masyarakat Pilih sampah dari rumah Kemudian hindari belanja-belanja ke toko dengan menggunakan tas dari rumah dan seterusnya Itu salah satu cara kita bermitigasi Namun di background saya sebenarnya Soal bank sampah Hari ini saya menginginkan Kalau bisa di kota Malang bahkan di Indonesia itu Gak ada bank sampah-bank sampah lagi gitu loh Menurut saya itu Sudah gak penting sebenarnya Tapi ada banyak warga yang masih menginginkan bank sampah itu eksis Kenapa? Karena bagi mereka bank sampah itu bagian dari cara untuk mereka mendapatkan uang Namun kita lihat dari strategi nasional pemerintah Yaitu dia mengurangi sampah plastik di tahun 2025 itu 70 berbanding 30 Karena lambat laun plastik akan semakin sedikit-sedikit sehingga bank sampah akan berpengaruh ke sana Sehingga bagaimanapun juga kita harus terus melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim Dengan cara-cara kita Dengan kita mengajak kolaborasi dengan berbagai macam komunitas di Indonesia Seperti hari ini Saya ketemu dengan abang-abang saya Semuanya seluruh Indonesia Aktivis-aktivis yang luar biasa Jauh-jauh dari berbagai provinsi di Indonesia Ingin kembali untuk berdiskusi tentang Proses penanganan sampah yang baik seperti apa Nah ini yang perlu kita apresiasi sehingga Kedepan ya Generasi kita kedepan itu Mereka tidak terpengaruh dengan apa yang kita hasilkan hari ini Ya soal buang sampah sembarangan dan seterusnya Nah ini yang harus kita garis bawahi seperti itu Oke terus kemudian ada yang unik nih Karena tahun lalu kita sudah pernah ketemu ya di Malang Di acara yang sama Sempat ngobrol sebentar waktu itu dan kemudian dapet info Dulu S2-nya dari bank sampah ya Sekolah Bisa ceritain sedikit gak? Jadi gini Saya sebagai seorang pendidik Harus memberikan contoh yang baik terhadap Murid-murid Jadi begini Saya salah satu inisiator dimana menurut masyarakat menengah kebawah Sekolah itu sulit bagi mereka gitu loh Sulit bagi mereka Suatu ketika saya didatangi dua orang tua wali Bawa beca dengan memuat dua karung sampah yang sudah dia pilah dari rumah Pagi-pagi dia ke sekolah dia tanya ke satpam Mau nimbang sampah dan seterusnya Kemudian dari satpam mengarahkan ke saya Saya langsung Apa ya Sontak sedikit Kaget gitu loh Kaget Orang tua seperti mereka Orang seperti mereka Ternyata bank sampah itu sangat bermanfaat gitu loh Sangat bermanfaat Karena bagi mereka itu kan gak punya duit ya Satu-satunya ya bayarnya pakai sampah gitu loh SPP-nya Sehingga itu yang membuat saya bangga disitu Sehingga ternyata Ternyata Sampah itu salah satu solusi yang tepat Bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mampu Seperti saya Saya juga tidak mampu Bagaimana saya bisa Kuliah S2 Kuliah S3 dengan sampah Dengan hasil tabungan sampah-sampah saya Yang saya Yang saya pilih dari rumah Yang saya simpan di kantor-kantor Bekas-bekas kertas yang Tidak terpakai Saya pilah Kemudian saya jual ke bank sampah Hasilnya Ya hasilnya 2-3 bulan Kita bisa gunakan untuk mencicil SPP Karena prinsipnya adalah SPP itu Tidak langsung lunas Tetapi kita bisa dengan cara mencicil Nah Ini yang saya kembangkan bahwa Perlu ada edukasi ke masyarakat Indonesia Ke generasi-generasi mineliar hari ini Siswa-siswa di sekolah bahwa Sekolah itu tidak harus punya duit Dengan sampah pun kita bisa Sehingga saya mencoba dengan itu Dan saya tidak mencuri Saya tidak mencuri sampah orang Sampah yang saya simpan sendiri Yang saya kumpulkan sendiri Itu saya gunakan untuk Bisa menghasilkan duit Dan bisa untuk sekolah Seperti itu Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Sekolah tidak harus Menggunakan uang yang mahal Atau sekolah tidak harus menunggu kita Jadi kaya dulu Ya Tapi Dengan motivasi yang kuat Kita bisa sekolah Dan Hari ini saya Sedang menyusun Tesis saya Juga Tentang kebijakan persampahan Di Indonesia Jadi begitu Pak Suleman ya Terima kasih banyak Untuk obrolan sore hari ini Semoga ini menjadi Inspirasi Bagi generasi muda yang Nonton video kita sore hari ini Oke Siap abang Selamat Ya Selamat melaksanakan Tugas lagi Saya tunggu Video-video Yang Lebih jenius lagi Yang lebih Hebat lagi Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati